Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shali'ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Selayaknya kita selalu bersyukur Atas kehadiratnya yang memberikan kita Kenikmatan berupa iman Berupa agama Islam Dan kita selalu bersolawat kepada Utusannya manusia suci Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Hari ini saya akan Membaca tentang sejarah Muhammad bin Abdul Wahab Dan perkembangan Perkembangan kerajaan Wahabi Yang ditulis oleh Haji Jernawi Hadi Kusomo Salah satu Ulama Zaman dahulu Yang lahir dari Organisasi Muhammadiyah Berbicara Wahabi Emang terkadang yang paling populer ini Dari cerita-cerita yang dikarang Oleh orang-orang yang anti-wahabi Tetapi Ada satu hal Yang mesti Kita baca Dari sejarah-sejarah yang Bisa Menjadi Pembanding Yaitu Yang ditulis oleh Haji Jernawi Hadi Kusomo Profesor Dr. Buya Hamka Dan Presiden Soekarno Sebenarnya Berbicara Wahabi ini Tokoh-tokoh dahulu Itu memang Sudah banyak ya Yang berbicara Wahabi Bahkan di Aceh itu Udah Udah dari dulu Dari abad ke 18 Itu sudah berbicara Tentang Wahabi Ulama-ulama dari Aceh Yang Wahabi itu Juga ada Saya lupa itu namanya Kedari itu Kita akan Membaca Aliran Pembaruan Islam Beliau ini Berbicara Tentang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Kalau Kita Berbicara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Ini sebenarnya Dari Ibn Taymiyah Enaknya Majalah Al-Manar Yang dipimpin oleh Roshid Ridho Sering Mengetengahkan Buah pikiran Ibn Taymiyah Dan Muhammad bin Abdul Wahab Yang Pengikut-pengikutnya itu Sebenarnya Degelari Wahabi Kaum Wahabi Buah pikiran Mereka Berdua Ini Menentang Segala Macam Bitu'ah Khurofat Dan Pengkultusan Pengeramatan Terhadap Manusia Pembaruan ini Pembaharu ini Mengalir Generasi Ke Generasi Terus Berikutnya Dan tentunya Roshid Ridho Mengharap Semangat itu Mengalir Terus Panjang Sejarah Itu Roshid Ridho Salah satu Ulama Yang menjadi Rujukan Para tokoh Muhammadiyah Dikala itu Berpuluh-puluh Kitab Karangan Ibn Taymiyah Itu Diterbitkan Banyak Seperti Majemufatawa Tentang Ilmu Tauhid Tentang Ibadah Tentang Akhlak Tentang Hukum Islam Karangan Tentang Siasah Politik Yang Berjudul Asyiatul Asyarayyah Asyiatu Asyiatu Asyarayyah Keteguhan Dan kekerasan Hatinya Itu Keteguhan Dan kekerasan Hatinya Di Sheikh Ibn Taymiyah Itu Diwarisi oleh Muhammad bin Abdul Wahab Serta Jamaluddin Al-Afghani Dan Keluasan Ilmunya Itu Diwarisi Muhammad Abduh Dan Ketekunannya Keahliannya Menulis Mengarang Itu Mengalir Ke Sayyid Muhammad Rashid Ridho Dan Muhammad Ibnu Taymiyah Dan murid Ibnu Taymiyah Ini yang paling terkenal Adalah Ibnu Lekoyim Al-Zawzi Ini Kalau Kita Jika kita Melihat Dari pandangan Yang ditulis Oleh Haji Jarnawi Hadikusumo Berbicara tentang Muhammad bin Abdul Wahab Pertama Kali Kalau Dikisahkan Di Yang ditulis Di buku Jarnawi Hadikusumo Ini Ada Seorang Tokoh Bernama Muhammad Ali Muhammad Ali Ini Salah Satu Pendiri Dinasti Mesir Yang Dia Haus Kekuasaan Dia Juga Ingin Menguasai Arab Setelah Dia Berhasil Menguasai Mesir Dan Syria Dia Ingin Menguasai Arab Dan Tentaranya Yang dipimpin Oleh Muhammad Ali Ini Muhammad Ali Ini Mengutus Putranya Bernama Tusun Tusun Ke Zazirah Arab Menemui Perlawanan Yang Sangat Sangat Gigih Diri Raja Raja Kaum Wahabi Disana Jadi Tusun Ini Putranya Muhammad Ali Dan Mesir Ini Ingin Menguasai Zazirah Arab Jadi Emang Dari dulu Itu Memang Perang Karena Di Arab Itu Dahulu Ya Cuma Raja-Raja Kecil Ada Al-Saud Ada Syarif Hussein Ada Mesir Ingin Menguasai Pada Saat Itu Karena Emang Di Arab Itu Semua Cita-citanya Ingin Menyatukan Arab Tapi Di Ujung Peperangan Peperangan Itu Yang Dimenangkan Itu Oleh Allah 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 Pilih Ya Dia Itu Dari Klan Al-Saud Itu Yang Yang Ditakdirkan Allah Jadi Kalau Berbicara Kaum Wahabi Itu Membantai Masa Benarnya Enggak Juga Namanya Perang Itu Korban Dari Pihak Wahabi Itu Ya Banyak Juga Itu Sampai Sampai Raja Terakhir Dari Dinasti Pertama Klan Saud Itu Itu Ada Yang Dihukum Mati Itu Dipancung Di Depan Masjid Hagasofia Itu Dipancung Disana Rajanya Raja Dinasti Terakhir Al-Saud Oleh Muhammad Ali Karena Pada Saat Itu Antara Muhammad Ali Dan Al-Saud Itu Emang Itu Berganti Gantian Terkadang Menang Al-Saud Terkadang Begitu Juga Mesir Kalah Terus Kalah Menang Kalah Menang Kalah Menang Kalau Berbicara Korban Korbannya Sama Sama Banyak Emang Pada Saat Itu Semua Pengen Menguasai Mekah Dan Madinah Akhirnya Pada Bulan November 1812 Setelah Mendapat Bala Bantuan Tusun Berhasil Menaklukkan Kota Madinah Dan Pada Bulan Januari 1813 Kota Makah Pun Direbutnya Dan Seterusnya Memenduduki Kota Toif Meskipun Demikian Kekuasaan Kaum Wahabi Belum Dapat Dipatahkan Yang Memaksa Muhammad Ali Turun tangan Ini Muhammad Ali Sendiri Turun tangan Dia datang Ke Arabia Namun Tidak Berhasil Menguasai Keadaan Bahkan Pada Bulan November Tahun Itu Juga Maksudnya Tahun 1813 Itu Di Bulan November Tentara Tusun Itu Disapu Bersih Oleh Kaum Wahabi Di Tarobah Muhammad Ali Ini Ayahnya Tusun Membatalkan Niatnya Untuk Menguasai Nejed Lalu Mengalihkan Langkahnya Ke Arabia Selatan Muhammad Ali Itu Ambisi Banget Itu Ingin Menguasai Arab Kaum Wabi Adalah Mengikut Muhammad Bin Abdul Wahab Yang Lahir Pada Akhir Abad Ke 17 Dinejet Daerah Pegunungan Di Tengah Zazirah Arab Sejak Muda Ia bertakun Mempelajari Ilmu Tauhid Dan Hukum Kemudian Meneruskan Studinya Ke Beberapa Perguruan Tinggi Di Ibu Kota Negara Negara Islam Seperti Di Baghdad Dan Lain Lain Ketika Di Baghdad Di Pelajarinya Ilmu Ilmu Agama Menurut Mazhab Ahmad Bin Hambal Kalau Kita Lihat Sebenarnya Muhammad Bin Abdul Wahab Bermazhab Hambali Kemudian Di Taimiah Maka Jadilah Ia Pengikut Aliran Paham Pembaruan Dari Ibnu Taimiah Yang Paling Keras Dan Konsekuen Serta Tidak Mengenal Kompromi Setelah Kembali Ke Negerinya Ia Mulai Mencoba Membersihkan Paham Dan Pengamalan Ajaran Agama Dan Adat Istiadat Daripada Bidah Dan Krufat Dikembalikan Kepada Kemurnian Jadi Da'wahnya Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Terpengaruh Oleh Ibnu Taimiah Dan Da'wahnya Itu Ingin Memurnikan Agar Jauh Dari Islam Itu Jauh Dari Bidah Dan Krufat Ketika Menentang Pengeramatan Kepada Sa'at Mungkin Ini Kehuburan Sa'at Sa'at Bin Abi Wakos Mungkin Atau Sahabat Seorang Yang Dianggap Keramat Di Negrinya Wah Ada Kuburan Ada Tokoh Yang Dikeramatkan Di Negrinya Di Negri Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Itu Dan Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Menentang Pengeramatan Kepada Sa'at Kemudian Ia Ditangkap Dan Dibuang Itu Ujiannya Pada Tahun 1740 Ia Memberikan Kepada Muhammad Saud Kepala Suku Anezah Yang Karena Itu Ia Diterima Dengan Sangat Hangat Dan Kepala Suku Itu Akhirnya Menguti Ajarannya Jadi Sheikh Muhammad Jadi Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Hijrah Ya Mungkin Setelah Ditangkap Dan Dibuang Itu Bebas Dia Hijrah Pindah Bertemulah Dengan Sheikh Dengan Muhammad Saud Kepala Suku Anezah Dan Dia Diterima Ajaran Ajarannya Pun Diterima Dengan Keras Muhammad Bin Abdul Wahab Mencela Mereka Yang Mengeramatkan Nabi Muhammad Dan Ulama Ulama Yang Mereka Gelari Dengan Wali Muhammad Mencela Mereka Yang Mengeramatkan Nabi Muhammad Dan Ulama Ulama Yang Mereka Gelari Dengan Wali Mereka Yang Berbuat Demikian Dinyatakan Berdosa Besar Dan Harus Diperangi Sehingga Kembali Ke Jalan Yang Benar Tembakau Pakaian Daripada Sutra Dan Hiasan Rumah Yang Menyerupai Arca Diharam Kannya Semua Fatwa Dan Ajarannya Didukung Oleh Muhammad Bin Saud Dengan Daerah Kerajaan Yang Hanya Seluas 70 Kilometer Itu Pada Tahun 1757 Penguasa Kota Tempat Kelahirannya Yang Pernah Mengusir Dia Dari Kampung Halaman Mengumpulkan Laskarnya Menyerang Kedudukan Muhammad Bin Ibn Syaud Jadi Daerahnya Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Kan ada Kerajaan Juga Di Sana Kerajaan Kerajaan Kecil Arab Itu Belum Ada Istilah Negara Besar Dipimpin Satu Orang Belum Ada Itu Jadi Di Negara Di Daerah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Dahulu Itu Ada Penguasa Juga Dan Penguasanya Ini Mengumpulkan Laskarnya Menyerang Kedudukan Muhammad Bin Ibn Syaud Jadi Perang Antara Kerajaan A Kerajaan B Kerajaan Uyainah Kerajaan Al-Saud Dan lain-lain Itu Sebenarnya Sudah terjadi Itu Di 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 Arab Pada Saat Itu Ya Karena Mereka Itu Pada Saat Itu Memang Mau Masuk Awal-awal Perang Dunia Satu Mungkin Ya Kacau Jadi Semua Itu Ingin Menguasai Ya Kalau Melihat Peperangan Di Islam Ini Ya Banyak Tidak Usah Heran Dari Dinasti Abasyah Dinasti Umayyah Itu Peperangan Peperangan Ya Ada Aja Karena Ingin Merebut Kekuasaan Tapi Kalau Kita Lihat Dari Perang Yang Dilakukan Laskar Laskar Dari Dari Tokoh-tokoh Sheikh Muhammad Tokoh-tokoh Dari Desanya Atau Kotanya Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Kayaknya Karena Kebencian Terhadap Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Karena Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Berdakwah Yang Didukung Oleh Ibnu Saud Setelah Menyerang Kedudukan Muhammad Bin Saud Tetapi Dapat Dihancurkan Dan Terpaksa Menyerahkan Daerahnya Kepada Kekuasaan Ibnu Saud Artinya Kalah Penguasa Kota Tempat Kelahirannya Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Kalah Di Tangan Kekuasaan Ibnu Saud Dan Menyerahkan Daerahnya Jadi Siapa Siapa yang Menang Itu yang Berkuasa Pada saat itu Dimana-mana Perang Seperti itu Ketika Ibnu Saud Wafat Pada tahun 1763 Ia Digantikan Oleh Putranya Putranya Al Saud Ibnu Saud Namanya Abdul Aziz Yang Kemudian Memperluas Daerah Taklukannya Pada tahun 1788 Di Taklukannya Kuwait Tahun berikutnya Dalam Rapat Umum Yang Besar Muhammad Bin Abdul Wahab Menetapkan Hak Turun Temurun Bagi Anak Cucu Abdul Aziz Atas Kerajaannya Jadi Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Berwasiat Bahwasannya Hak Jabatan Hak Kepemimpinan Itu Diwarisi Oleh Anak-anak Dari Al Saud Bukan Dari Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Meskipun Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Dan Ibnu Saud Ini Sama-sama Berjasa Ya Tapi Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Lebih Memberikan Kepada Anak-anak Cucu Dari Al Saud Abdul Aziz Putranya Yang Bernama Saud Dinombatkan Menjadi Pangeran Yang Akan Mewarisi Kerajaan Setelah Setelah Ayahnya Wafat Ini Anaknya Abdul Aziz Jadi Cucunya Al Saud Al Saud Ini Muhammad Ibn Saud Ini Punya Anak Namanya Abdul Aziz Abdul Aziz Ini Punya Anak Bernama Al Saud Yang Cikal Bakal Menjadi Peganti Dari Abdul Aziz Perkembangan Kerajaan Wahabi Seterusnya Kerajaan Baru Itu Berkembang Maju Dalam Pemerintahan Abdul Aziz Syarif Gholib Dari Mekah Menyerang Ibu Kota Nejed Nah Ini Daerah Daerah Kekuasaan Lain Yaitu Mekah Yang Dikuasai Oleh Syarif Gholib Di Zaman Itu 1700an Itu Inggris Belum Masuk Jadi Kalau Jadi Jika Ada yang Mengatakan Bahwa Syekh Mohammed Bin Abdul Wahab Itu Bertemu Dengan Inggris Itu Khok Karena Pada Saat Itu Inggris Belum Masuk Ke Arab Ini Murni Dari Daerah Daerah Internal Internal Dari Kerajaan Kerajaan Arab Syarif Golib Dari Mekah Menyerang Ibu Kota Nejed Tapi Dapat Dipukul Mundur Oleh Al Saud Tahun-tahun Berikutnya Pangeran Saud Memperluas Daerahnya Ke Utara Sehingga Wali Negeri Turki Di Bagdad Merasa Khawatir Sehingga Pada Tahun 1797 Diserangnya Alhasa Jadi Setelah Al Saud Itu Memperluas Daerahnya Hingga Ke Utara Itu Membuat Wali Negeri Turki Ini Yang Di Bawah Kepemimpinan Dinasti Otoman Di Bagdad Merasa Khawatir Sehingga Pada Tahun 1797 Diserangnya Alhasa Daerah Yang Terus Subur Di Nejed Jadi Jadi Yang Menyerang Duluan Ini Turki Yang Menyerang Duluan Turki Dengan 7000 Orang Tentara Turki Dan Sekian Pula Terdiri Dari Orang Arab Saud Keluar Menghadapinya Dan Ditandatangani Perjanjian Damai Untuk 6 Tahun Jadi Perang Antara Saud Dengan Wali Negeri Turki Di Bagdad Perang Dan Dan Pada Akhirnya Berdamai Selama 6 Tahun Tetapi Pada Tahun 1801 Saud Berganti Menyerang Bahdad Dengan Tujuan Karbala Dimana Terletak Makam Hushin Bin Ali Yang Dianggap Keramat Oleh Orang Syiah Jadi Pada Tahun 1801 Saud Berganti Menyerang Bagdad Tapi Tujuannya Itu Karbala Karena Disana Ada Letak Makam Hushin Yang Dianggap Keramat Jadi Emang Da'wahnya Perang Perang Yang Dilakukan Oleh Dinasti Saud Ini Ya Karena Agama Juga Itu Karena Agama Dorongan Agama Yang Disampaikan Kepada Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Referensi Referensinya Pemikiran Pemikirannya Tanggal 28 April Kota Itu Jatuh Ketangan Kaum Wahabi Yang Lalu Menggempur Makam Itu Sehingga Rata Dengan Tanah Pantas Sia Ini Dendam Dendam Sama Kaum Wahabi Karena Pada saat Itu Kuburan Yang Dikeramatkan Yaitu Kuburan Al-Hussein Dapat Diratakan Dikuasai Sehingga Orang Orang Sia Dendam Sampai Sekarang Sama Kaum Wahabi Kota Kota Jatuh Ketangan Kaum Wahabi Yang Lalu Menggempur Makam Itu Sehingga Rata Dengan Tanah Untuk Tidak Lagi Menjadi Tempat Kemusrikan Dan Pemujaan Pada Kuburan Jadi Tujuannya Menghancurkan Kuburan Al-Hussein Di Karbala Itu Agar Tidak Lagi Menjadi Tempat Kemusrikan Dan Pemujaan Kepada Kuburan Itu Tujuannya Dari Al-Saud Menyerang Karbala Pada Tahun Seribu Lapan Satu Pada Tahun Seribu Lapan Rata Tiga Kota Suci Mekah Dapat Direbut Dan Syarif Gulib Melarikan Diri Ke Hijaz Jadi Syarif Gulib Ini Kalah Dalam Peperangan Dia Kalah Sama Al-Saud Kemudian Melarikan Diri Ke Hijaz Tetapi Pada Bulan November Tahun Itu Juga Abdul Aziz Tewas Dibunuh Oleh Seorang Pengikut Syiah Yang Fanatik Yang Merasa Amat Penasaran Karena Makam Syedina Hussien Diruntuhkan Jadi Abdul Aziz Ini Tewas Ayahnya Al-Saud Ini Tewas Dibunuh Oleh Pengikut Syiah Yang Fanatik Yang Merasa Amat Penasaran Karena Makam Syedina Hussien Diruntuhkan Jadi Jadi Put Anak Dari Muhammad Bin Saud Itu Yang Bekerja Sama Dengan Syekh Muhammad Abdul Lahab Mempunyai Anak Namanya Abdul Aziz Abdul Aziz Ini Tewas Dibunuh Rajanya Raja Abdul Aziz Kemudian Begitu Abdul Aziz Tewas Digantikanlah Putranya Yang Bernama Al-Saud Pangeran Al-Saud Tadi Menjadi Raja Menggantikannya Jadi Kalau masalah Korban Sebenarnya Ya Namanya Peperangan Peperangan Pasti Ya Semua Banyak Korban Baik Dari Al-Saud Dari Syarif Khalif Dan Lain Lain Kota Madinah Jatuh Ketangannya Pada Tahun 1840 Dan Makam Rasulullah Mengalami Nasib Yang Sama Dengan Makam Cucunya Di Karbala Itulah Keteguhan Hati Kaum Wahabi Untuk Membongkar Khurafat Dan Kemusyrikan Makam Rasulullah Yang mestinya Diziarahi Untuk Mengingat Kepada Nabi Serta Perjuangannya Menyiarkan Agama Dan Tauhid Agar Setiap Peziarah Dapat Lebih Memantapkan Iman Justru Makam Itu Diziarahi Dengan Cara-cara Yang Tidak Diperkenankan Oleh Rasulullah Sendiri Jadi Makamnya Nabi Itu Pada Saat Sharif Golib Itu Berkuasa Di sana Makam Rasulullah Itu Amalan Amalan Amalannya Sama Kayak Orang-orang Syiah Waktu Di Karbala Mengagung-agungkan Al-Husain Yang mestinya Makam Rasulullah Diziarahi Untuk Mengingat Kepada Nabi Justru Makam Itu Dilakukan Diziarahi Dengan Cara Yang Tidak Diperkenankan Oleh Rasulullah Sendiri Mereka Di depan Makam Itu Menangis Dan Melonglong Sambil Menampari Dada Atau Menyobek Bajunya Jadi Di makam Rasulullah Di makam Rasulullah Pada saat Syarif Golib Itu Berkuasa Kegiatan Berziarah Itu Seperti Amalannya Seperti Yang dilakukan Oleh orang-orang Syiah Mengkeramatkan Kuburan Al-Husain Yaitu Menangis Dan Melonglong Sambil Menampari Dada Dan Menyobek Bajunya Pada saat Syarif Golib Itu Berkuasa Dan Juga Dia Meminta Selamat Dan Syafaat Di kuburan Nabi Tersebut Sedangkan Kepada Allah Mereka Tidak Pernah Berbuat Demikian Inilah Alasannya Kenapa Sheikh Muhammad Abdul Wahab Ini Ingin Memurnikan Ajaran Agama Islam Ini Sesuai Dengan Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Dengan Jatuhnya Madinah Maka Seluruh Tanah Hijaz Telah Berada Dalam Tangan Kerajaan Wahabi Sultan Turki Selaku Khalifah Merasa Cemas Sultan Turki Sultan Turki Ini Ya Dia Otoman Dinasti Otoman Maka Diperintahkan Kepada Walinya Di Mesir Muhammad Ali Untuk Menumpas Kaum Wahabi Itu Jadi Sultan Turki Dari Otoman Khalifah Pada Saat Itu Merasa Cemas Dengan Gerakan Yang Dilakukan Oleh Al-Saud Kemudian Sultan Turki Ini Memerintahkan Walinya Walinya Yang Di Mesir Yaitu Muhammad Ali Untuk Menumpas Kaum Wahabi Tetapi Muhammad Ali Baru Dapat Melaksanakan Tugas Itu Pada Tahun 1812 Setelah Kedudukannya Di Mesir Kokoh Tidak Terancam Lagi Oleh Dinasti Mamluk Jadi Ada Juga Dinasti Mamluk Ini Yang Merasa Dijadikan Ancaman Bagi Kesultanan Otoman Yang Dikepalai Oleh Muhammad Ali Gubernur Mesir Pada saat Itu Maka Diutusnya Puternya Tusun Seperti yang Telah Direktkan Di atas Seperti Cerita Yang Di awal Tadi Muhammad Ali Mengutus Puterannya Ketusun Tapi Tidak Berhasil Berhasil Cuma Satu Tahun Satu Tahun Setelah Di tahun Itu Di tahun 1813 Sudah Bisa Direbut Kembali Itu Di bulan November Raja Saud Wafat Pada Tanggal 27 April 1814 Digantikan Lagi Oleh Putranya Jadi Raja Saud Cucu Raja Yang ketiga Yang ketiga Dinasti Pertama Raja Saud Itu Wafat Dan Digantikan Putranya Namanya Abdullah Yang Meskipun Seorang Panglima Perang Yang gagah Berani Namun Rupanya Belum Dapat Mengimbangi Kekuatan Mesir Yang Masih Terus Mengancam Sedang Kota Madinah Mekah Dan Toif Telah Dikuasai Oleh Tusun Jadi Begitu Muhammad Ali Tadi Mengirimkan Putranya Sudah Menguasai Madinah Mekah Dan Toif Seperti Cerita Tadi Kesalahan Tusun Ditarobah Menyebabkan Muhammad Ali Menggerakkan Tentaranya Untuk Membalas Jadi Ayahnya Itu Membalas Karena Tusun Ini Melakukan Kesalahan Dan Bisa Ditaklukan Di Daerah Tarobah Menyebabkan Muhammad Ali Ayahnya Menggerakkan Tentaranya Untuk Membalas Didesaknya Kaum Wahabi Dibasal Lalu Diserangnya Wilayah Asir Yang Terletak Di Daerah Pegunungan Sebelah Selatan Tihamah Mendengar Kemajuan Ayahnya Itu Tusun Berangkat Menyerang Wilayah Kosim Abdullah Menghadapi Dengan gigih Dan berhasil Memaksa Tusun Menandatangi Perjanjian Damai Tetapi Muhammad Ali Menolak Perjanjian Itu Lalu Pulang Kemesir Dan Memerintahkan Anaknya Ibrahim Untuk Meneruskan Pemperangan Menghancurkan Kekuasaan Wahabi Di Arabia Jadi Permusuhan Antara Mesir Dan Arab Khususnya Wahabi Itu Bukan Barang Baru Seperti Sekarang Makanya Mesir Dan Arab Itu Hingga Sekarang Itu Perang Pemikiran Sampai Sekarang Perang Ilmu Perang Pemahaman Perang Ideologi Karena Pada Saat Itu Emang Sudah Tertanam Dari Muhammad Ali Kebenciannya Terhadap Wahabi Jadi Perang Ini Emang Murni Perang Yang satu Ingin Kekuasaan Yang satu Karena Agama Karena Dorongan Agama Ingin Menegakkan Tauhid Memberantas Bid'ah Dan Khorfat Yang satu Ingin Kekuasaan Karena Emang Kalau kita Pelajari Kita Pahami Ideologi Ideologi Pemahaman Dari Mesir Itu Memang Condong Ke Khilafah Ingin Ingin Menciptakan Suatu Kekuasaan Hingga Saat Ini Seperti Lahirnya HTI Lahirnya Ikhwanul Muslimin Itu kan Semua Dari Dari Ideologi Ideologi Yang Berakidah Asyari Yang Menjadi Penyusung Dari Paham Paham Yang ada Di negara Mesir Hingga Saat Ini Maka Pada Bulan Agustus Tahun 1816 Ibrahim Berangkat Dari Kairu Ibrahim Ini Anaknya Muhammad Ali Tadi Dan Langsung Menyerang Kosim Lagi Daerah Kosim Untuk Membantu Tusun Tadi Kakaknya Mungkin Tusun Kakaknya Kosim Pertempuran Berlarut-larut Selama Dua Tahun Abdullah Al-Saw Terdesak Mundur Ke Deriyah Ibu Kota Nejat Tusun Mengepung Kota Itu Dan Pada Tanggal 9 September 1918 Abdullah Menyerang Menyerah Abdullah Bin Saud Menyerah Dan Sebagai Tawanan Dibawa Ke Istanbul Lalu Dibunuh Jadi Abdullah Bin Saud Itu Ditawan Dipancung Di Museum Hagasofia Hagasofia Saya lupa Namanya Yang Tempoh Hari Sama Presiden Erdogan Diubah Lagi Menjadi Masjid Nah Disitu Raja Raja Abdullah Bin Saud Itu Dipancung Di Halaman Museum Tersebut Masjid Tersebut Kota Diriyah Dibinasakan Ini Hancur Wahhabi Kalah Dan Setelah Menetapkan Seorang Pejabat Turki Sebagai Gubernur Nejet Jadi Kota Diriyah Dikuasai Oleh Otoman Dan Nejet Gubernur Nejet Dikuas Gubernur Nejet Ditunjuk Dari Pejabat Dari Turki Usmani Kemudian Ibrahim Kembali Ke Madinah Sementara Itu Tentara Mesir Di bawah Pimpinan Muhammad Ali Tidak Mampu Menanggulangi Perlawanan Yang Terus Menerus Dari Pihak Kaum Wahhabi Setelah Pimpinannya Itu Kembali Ke Mesir Perlawanan Berjalan 12 Tahun Sementara Jadi Setelah Dinasti Saud Ini Rajanya Hancur Itu Kemudian Hidup Lagi Dari Dari Kemudian Muhammad Muhammad Ali Tidak Mampu Menanggulangi Perlawanan Yang Terus Menerus Dari Pihak Kaum Wahhabi Setelah Pemimpinannya Itu Kembali Ke Mesir Perlawanan Berjalan 12 Tahun Dari 1825 Sampai 1837 Apalagi Inggris Telah Menduduki Aden Pada Tahun 1839 Nah Itu Masuk Inggris Masuk Ke Aden 1839 Belum Sampai Ke Arab Jadi Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Tidak Pernah Bertemu Dengan Inggris Sama Sekali Karena Inggris Masuk Ke Aden Tahun 1839 Muhammad Ali Mengurungkan Rencana Untuk Menguasai Seluruh Zazirah Arab Muhammad Ali Ambisi Cita-citanya Ingin Menguasai Seluruh Zazirah Arab Jadi Kalau Ada Sekarang-sekarang Ini Katanya Kaum Wahhabi Ini Ambisi Sebenarnya Pihak dari Ash'ariah Juga Yang dipimpin oleh Muhammad Ali Di Mesir Itu Dia juga Ambisinya Ambisi Banget Jadi Kalau Kita Mau Berbicara Harus Objektif Jangan Dari Satu Sisi Harus Banyak Referensi Agar Kita Bisa Menarik Benang Merahnya Seorang Saudara Sepupu Raja Abdullah Yang Bernama Turki Mendirikan Negara Baru Di Riyad Nah Ini Seorang Saudara Sepupu Raja Abdullah Raja Abdullah Bin Saud Tadi Yang Sudah Dibantai Tadi Dihukum Dipancung Di depan Museum Hagasofya Itu Sepupunya Yang bernama Turki Mendirikan Negara Baru Di Riyad Jauh Dari Diraiyah Namanya Turki Kerajaan Ini Mulai Mengganggu Kedudukan Mesir Di Arabia Turki Dibunuh Orang Pada Tahun 1832 Dan Putranya Yang Bernama Faisal Menggantikannya Dengan Pertolongan Seorang Perwira Bernama Abdullah Ibn Rashid Sebagai Imbalan Jasanya Itu Faisal Faisal Raja Faisal Masih Keturna Al-Saud Faisal Mengangkat Dia Sebagai Gubernur Turun Temurun Mewilahi Daerah Samar Pada Tahun 1838 Dapat Ditawan Oleh Tentara Mesir Dan Dibawah Ke Cairo Pada Tahun 1838 Dapat Ditawan Oleh Tentara Mesir Dan Dibawah Ke Cairo Namun Dapat Melarikan Diri Dengan Pertolongan Seorang Muhammad Ali Yang Bernama Abbas Jadi Abdullah Ibn Roshid Ini Pada Tahun 1838 Ditawan Oleh Tentara Mesir Abdullah Ibn Roshid Ini Perwira Yang Menolong Raja Faisal Faisal Kembali Ke Arabia Dan Akhirnya Pada Tahun 1849 Berhasil Menyapu Bersih Kekuasaan Mesir Di Seluruh Zazirah Itu Jadi Faisal Faisal Bin Saud Ini Raja Pertama Dari Dinasti Kedua Itu Mampu Mengusir Mesir Kekuasaan Mesir Di Seluruh Zazirah Itu Jadi Peperangan Mesir Dan Arab Itu Sudah Dari Dulu Bukan Dari Sekarang Kalau Sekarang Ini Jika Sekarang Ini Memang Ribut Orang Ideologi Itu Wajar Wajar Antara Ulama Al-Azhar Dengan Ulama Madinah Itu Perang Ideologi Wajar Itu Tapi Terkadang Tidak adil Terhadap Wahhabi Ketika Faisal Wafat Sekitar Tahun 1865 Terjadi Pertik Ayan Antara Putra Putranya Abdullah Abdullah Ibn Roshid Yang Menjabat Gubernur Di Somar Dengan Cara Yang Licik Serta Menggunakan Hubungan Yang Baik Dengan Gubernur Pemerintah Turki Di Madinah Dapat Diperkuat Kedudukannya Sebagai Kerajaan Tersendiri Wah Jadi Setelah Raja Faisal Ini Wafat Putra Putranya Bertikai Abdullah Ibn Roshid Yang Menjadi Seorang Perwira Seorang Perwira Menjadi Gubernurnya Yang Dulu Kerjasama Dengan Faisal Yang Menjabat Gubernur Di Somar Dengan Cara Yang Licik Menggunakan Hubungan Yang Baik Dengan Gubernur Pemerintah Turki Di Madinah Dapat Diperkuat Dan Kedudukannya Sebagai Kerajaan Tersendiri Jadi Abdullah Ibn Roshid Itu Yang Tadinya Gubernur Dia Membuat Kerajaan Tersendiri Pada Saat Itu Pada Tahun 1865 Jadi Begitulah Kisah Dari Naik turunnya Kerajaan Al Saud Berperang Melawan Mesir Jadi Perang Antara Mesir Dan Arab Sudah Dari Dulu Jadi Yang Pihak Pihak Dari Anti Wahab Itu Jangan Sok Bersih Jangan Sok Suci Karena Kalau Mau Bercerita Bantai Membantai Semua Semua Itu Sama Sama Banyak Korban Ya Namanya Berperang Seperti Itulah Tanah Arab Memasuki Perang Dunia Pertama Tanah Arab Ketika Perang Dunia Satu Pecah Keadaan Zazirah Arab Sebagai Bagian Dari Kerajaan Turki Telah Terpecah Belah Menjadi Kerajaan Kecil Jadi Belum Ada Negara Besar Kayak Arab Saudi Sekarang Ini Kayak Sekarang Ya Sama 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 Dulu Di Indonesia Ada Singasari Ada Kerajaan Bantam Ada Kerajaan Demak Kerajaan Kerajaan Kecil Belum Bersatu Masih Terpecah Belah Tanah Hijaz Diperintah Oleh Syarif Hussein Ali Ibnu Aun Yang Berkududukan Di Mekah Wilayah Nejet Tanah Hijaz Diperintah Oleh Syarif Hussein Ali Ibnu Aun Yang Berkududukan Di Mekah Wilayah Nejet Terbagi Dua Keturunan Roshid Mengusai Daerah Samar Keturunan Roshid Ini Tadi Yang Yang Diangkat Oleh Faisal Raja Faisal Menjadi Gubernur Di Samar Nejet Itu Dibagi Dua Itu Dan Keturunan Muhammad Ibnu Saud Berkuasa Di Riyad Kalau Keturunan Dari Roshid Perwira Yang Dijadikan Gubernur Oleh Raja Faisal Itu Berkuasa Di Hail Di Daerah Hail Sebelah Timurnya Kota Riyad Sedangkan Keturunan Muhammad Bin Saud Seperti Faisal Keturunan Raja Faisal Turun Temurun Itu Itu Berkuasa Di Riyad Syarif Fusen Ini Sejak Tahun 1893 Berada Di Istanbul Sebagai Tamu Dari Sultan Abdul Hamid Jadi Syarif Fusen Ini Tahun 1893 Dia Berada Di Istanbul Dari Arabia Dan Dia Dibawa Ke Istanbul Karena Di Dianggap Berbahaya Bagi Turki Jika Menetap Di Arabia Jadi Syarif Hussein Itu Diundang Supaya Dia itu Di Istanbul Saja Jangan Di Arabia Karena Menurut Turki Ottoman Itu Berbahaya Si Syarif Hussein Ini Jika Menetap Di Arabia Ketika Organisasi Turki Muda Memegang Kekuasaan Pada Tahun 1908 Organisasi Turki Muda Itu Itu Nanti Pada Ujungnya Itu Yang Dipimpin Oleh Muhammad Kemal Altartuk Itu Akan Melahirkan Orang-orang Seperti Itu Yang Dia Golongan Turki Muda Itu Dia Yang Sekolah Berpendidikan Di Inggris Itu Nanti Membawa Paham Sekuler Ke Turki Memegang Kuasaan Pada Tahun 1908 Syarif Hussein Dipulangkan Ke Mekah Jadi Ketika Turki Muda Itu Megang Kuasaan Pada Tahun 1908 Syarif Hussein Dipulangkan Ke Mekah Pada Tahun 1914 Ia Mencari Hubungan Dengan Komisaris Tinggi Inggris Di Mesir Melalui Putranya Abdullah Dengan Maksud Meminta Untuk Memerdekan Arabia Dan Turki Jadi Pada Tahun Syarif Hussein Ini Pada Tahun 2014 Mencari Hubungan Dengan Komisaris Tinggi Bekerjasama Dengan Inggris Di Mesir Melalui Putranya Abdullah Dengan Maksud Meminta Untuk Memerdekan Arabia Dan Turki Ketika Turki Terlibat Dalam Perang Dunia Satu Jadi Syarif Syarif Hussein Ini Bekerjasama Berhubungan Dengan Komisaris Tinggi Inggris Melalui Putranya Abdullah Abdullah Ini Anaknya Syarif Hussein Karena Pada Saat itu Turki Terlibat Dalam Perang Dunia Satu Syarif Hussein Menegaskan Tidak Akan Mengikuti Panggilan Syekul Islam Untuk Menyertai Turki Melawan Inggris Syarif Hussein Menegaskan Tidak Akan Mengikuti Panggilan Syekul Syekul Untuk Menyertai Turki Melawan Inggris Inggris Sebaliknya Berkeinginan Agar Syarif Hussein Berpihak Kepadanya Memerangi Turki Jadi Inggris Dengan Syarif Hussein Sudah Bersahabat Pada Tanggal 15 Juli Syarif Hussein Berkirim Surat Kepada Komisaris Tinggi Mekmohan Atas Nama Bangsa Arab Menawarkan Bantuannya Asal Inggris Mau Memberikan Kemerdekaan Kepada Bangsa Arab Jadi Syarif Hussein Ini Bekerjasama Asal Kan Nanti Kemerdekaan Asalkan Inggris Nanti Memberikan Kemerdekaan Kepada Bangsa Arab Atas Seluruh Wilahnya Sampai Keperbatasan Dengan Persia Dan Samudera Hindia Serta Menyutuji Adanya Khalifah Untuk Bangsa Arab Surat Itu Dijawab Oleh Sher Henry McMahon Pada Tanggal 10 Agustus Yang Menyatakan Bahwa Pemerintah Inggris Tidak Berkeberatan Berdirnya Khalifah Di Tangan Seorang Keturunan Nabi Hanya Penentuan Batas Kekuasaan Negara Arab Yang Merdeka Sampai Berapa Jauh Luasnya Belumlah Sampai Waktunya Jadi Inggris Itu Bersedia Tidak Keberatan Dengan Syarat Yang Ditawarkan Oleh Syarif Hussein Tetapi Untuk Pembatasan Kekuasaan Negara Arab Yang Merdeka Seberapa Jauh Luasnya Belum Ditentukan Duh Inggris Surat Menyorat Antara Keduanya Berlangsung Sampai Akhir Januari 1916 Yang Pokoknya McMahon Menyatakan Bahwa Inggris Bersedia Memerdekan Tanah Arab Dimana Syarif Memerintah Dengan Sebutan Malikul Arab Al-Akbar Rosy Trido Dengan Almanarnya Rosy Trido Ini Ulama Ulama Yang Terimpirasi Tadi Dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah Rosy Trido Dengan Almanarnya Mengikuti Terus Segala Perkembangan Itu Dari Awalnya Dan Dapat Menyetujui Langkah Syarif Hussein Jadi Rosy Trido Pada saat Itu Tahu Banget Kerjasama Antara Inggris Dan Syarif Hussein Demikian Demikianlah Syarif Hussein Didorong Oleh Kekejaman Gubernur Tuki Di Damascus Jamal Pasya Dan Untuk Mencapai Cita-citanya Mengwujudkan Negara Arab Yang Merdeka Demikianlah Syarif Hussein Didorong Jadi Syarif Hussein Itu Mau Bekerjasama Dengan Inggris Untuk Melawan Turki Itu Karena Sakit Hati Karena Kekejaman Gubernur Turki Di Damascus Yaitu Jamal Pasya Dan Syarif Hussein Itu Bercita-cita Memwujudkan Negara Arab Jadi Alasannya Syarif Hussein Itu Mau Bekerjasama Dengan Inggris Melawan Turki Ottoman Itu Karena Sakit Hati Karena Kekejaman Gubernur Turki Di Damascus Yaitu Jamal Pasya Dan Dia Bercita-cita Untuk Mewujudkan Negara Arab Yang Merdeka Serta Janji Yang Dinyatakan Inggris Melalui Mecmahan Ia Berpihak Kepada Inggris Melawan Turki Tetapi Setelah Perang Dunia I Berakhir Dengan Kekalahan Turki Dan Kawan-kawannya Inggris Tidak Menepati Janjinya Kepada Syarif Hussein Dengan Perbagai Alasan Jadi Syarif Fusin Dihianati Sama Inggris Di luar itu Inggris telah Mengadakan Perjanjian Dengan Sekutunya Yaitu Perancis Dalam Perjanjian Itu Inggris Diwakili Oleh seorang Ahli Tentang Timur Tengah Yang Bernama Marques Dari Perancis Diwakili Oleh Bekal Konsul Jenderalnya Di Beirut FG Picot Perjanjian Itu Membagi-bagi Daerah Takluk Turki Yaitu Irak Mesopotamia Dan Palestina Itu Untuk Inggris Syria Libanon Untuk Perancis Tentang Hijaz Diakui Sebagai Negara Merdeka Dan Syarif Hussein Selaku Rajanya Jadi Hijaz Itu Diakui Sebagai Negara Yang Merdeka Bukan Negara Yang Dikuasai Inggris Maupun Perancis Setelah Turki Ini Berhasil Ditaklukan Karena Kerjasama Antara Inggris Dan Syarif Hussein Dan Sebagai Hadiahnya Syarif Hussein Ini Hanya Sebagai Raja Yang Yang Diakui Di Hijaz Tetapi Tetap Tunduk Kepada Inggris Itu Syaratnya Jadi Syarif Hujan Itu Diberikannya Pengakuan Sebagai Raja Di Hijaz Dan Tetap Bersyarat Yaitu Dia Harus Tunduk Kepada Inggris Bukan Main Kecewa Dan Sakit Hatinya Syarif Hussein Kedua Putranya Faisal Dan Abdullah Dengan Tentarnya Telah Membantu Inggris Mengenyahkan Kekuasaan Turki Dari Arabia Jadi Syarif Hussein Juga Melibatkan Putra Putranya Dengan Tentaranya Untuk Membantu Inggris Untuk Mengalahkan Kekuasaan Ottoman Dari Arabia Maka Pada Tahun 1916 Sementara Kedua Putranya Sedang Berada Di Medan Pertempuran Dilaksanakan Penobatan Dirinya Sebagai Raja Arabia Tetapi Alangkah Kecewanya Setelah Ternyata Bahwa Inggris Perancis Dan Italia Hanya Mengakui Syarif Hussein Sebagai Raja Tanah Hijaz Jadi Yang benar-benar Terlibat Dengan Inggris Itu Syarif Hussein Salah Satu Raja Yang Menjadi Perwakilan 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 Dari Ideologi-ideologi Ash'aryah Yang pada Saat itu Muftinya Adalah Turun Temurun Dari Menurut Menurut Kacamata Dari sejarah Yang ditulis oleh Haji Jarnawi Hadi Kusumo Salah satu Tokoh Muhammadiyah Itu saja Ya Nanti Suatu saat Saya akan Membacakan Kembali Sejarah-sejarah Tentang Wahabi Dari Sisi Yang lain Dari Tokoh Yang lain Agar kita Bisa Menimbang Dimana Letak Antara Fitnah Dan Fakta Agar kita Mempunyai Pikiran Yang Objektif Dalam Memahami Sejarah Wahabi Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Ala Ilahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh